Ayo kita cari kolban cedera yang membutuhkan bantuan Saat gempa bumi terjadi, aku terjatuh dan terluka karena kaca di lantai Jangan cemas, aku datang untuk memberikan pertolongan pertama Pakailah sarung tangan pelindung dan berikan tekanan dengan pembalut muka untuk menghentikan pendarahan Pertama-tama, pergilah ke area terbuka dan aman untuk meminta dokter untuk memberimu perawatan lebih lanjut Izinkan aku membantumu membersihkan muka Larutan garam Mulailah dari bagian tengah luka dan bergerak ke bagian luar Iodophore Iodophore dapat membunuh bakteri pada luka Pakailah sarung tangan pelindung Dan berikan tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan Mulailah dari bagian tengah luka dan bergerak ke bagian luar Iodophore dapat membunuh bakteri pada luka Iodophore dapat membunuh bakteri pada luka Saat ini kondisi masih cukup berbahaya Tetaplah berada di penampungan darurat dan jangan berlari-larian Oke, terima kasih Sama-sama Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk cedera lengan bawah? Mari kita tinjau 1. Beri tekanan untuk menghentikan pendarahan 2. Mintalah dokter untuk membersihkan luka dan lakukan disinfeksi 3. Balut luka Pertolongan pertama untuk memar 1. Bersihkan luka dengan larutan garam 2. Lakukan disinfeksi dengan Iodophore Ayo kita cari kolban cedera yang membutuhkan bantuan Oh tidak, kelihatannya dia tersetrum listrik Ayo kita hubungi staf profesional untuk mendapatkan bantuan secepatnya Saat kabel listrik jatuh ke atas tanah di dekatmu Ini dapat menciptakan tegangan langkah Kamu harus melompat dengan salah satu kaki secepatnya Dan tetap menjauh dari tempat jatuhnya kabel Agar kamu tidak tersetrum Sifat tubuh pemadang kebakaran dibuat dari karet khusus Yang dapat menghentikan aliran listrik Dan memberikan perlindungan terhadap bahaya tersetrum Tahukah kamu alat apa yang digunakan untuk mengangkat kabel listrik? Kamu benar, batang kayu kering dapat menghentikan aliran listrik Lingkungan di lokasi tersebut aman Aku telah menerima pelatihan pertolongan pertama profesional Kita dapat mulai penyelamatan sekarang Ada apa? Ada apa? Tolong aku! Tolong aku menelpon nomor darurat dan mendapatkan defibrilator eksternal otomatis atau AED Oke! Jika dada tidak naik selama 5-10 detik Itu menandakan bahwa korban cedera mengalami henti jantung tidak bernapas Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR secepatnya Pertama-tama, lepaskan kancing baju korban cedera Tekuk tanganmu dan letakkan pada bagian tengah dada Di tulang dada bagian bawah Tekan kuat-kuat untuk melakukan kompresi dada Lakukan kompresi dada sebanyak 30 kali Buka saluran udara Lalu, lakukan pernafasan buatan 2 kali Hingga defibrilator eksternal otomatis atau AED tersedia Kita memiliki defibrilator eksternal otomatis Nyalakan defibrilator dan operasikan sesuai dengan perintah suara Ritme jantung sedang dianalisis Jangan menyentuh pasien Harap pergi secepatnya Ketuk tombol kejut listrik Oke, kamu sudah bangun Segera setelah timnya distiba Kami akan memberimu perawatan lebih lanjut Jangan cemas Bagaimanakah prosedur pertolongan pertama untuk korban henti jantung? Mari kita tinjau 1. Lakukan evaluasi dan pemeriksaan di lokasi 2. Mintalah bantuan, hubungi layanan medis darurat dan dapatkan AED 3. Lakukan siklus kompresi dada 30 kali Dan nafas buatan 2 kali 4. Lakukan defibrilasi listrik Ayo kita cari kolban cedera yang membutuhkan bantuan Saat gempa bumi terjadi Aku terjatuh dari tangga dan tidak dapat bergerak sekarang Jangan bergerak Aku akan mencari bantuan medis Kami adalah dokter profesional Kamu dapat menyerahkan korban cedera kepada kami Untuk seseorang yang menderita cedera tulang belakang Pergerakan atau penanganan korban cedera yang kurang tepat Dapat menjadi sangat berbahaya Dan dapat memperburuk cedera tulang belakang Kamu harus meminta bantuan staf medis profesional Pertama-tama Pindahkan korban cedera ke papan bubungan panjang Dengan menggunakan metode perputaran seluruh badan Tarik toli pengikat untuk mengamankan korban cedera Kami akan mengirimmu ke rumah sakit terdekat Untuk mendapatkan perawatan Oke, terima kasih Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama Untuk cedera tulang belakang? Mari kita tinjau 1. Jangan mengintuh korban cedera Mintalah bantuan dokter 2. Angkat korban cedera dengan metode perputaran seluruh badan 3. Angankan korban cedera 4. Kirim korban cedera ke rumah sakit Terima kasih telah menonton!